Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis Salam cedar, hari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpul lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Spesial kita ada 2 unit Senapan angin yang akan kita Lelang, ya teman-teman Nah, lelang berarti kalau Unit ini udah terjual Jadi udah gak ada Lagi di CVA Sodor Ya teman-teman, nah ini kita Cuci gudang alias kita lelangkan Siapa cepat dia yang dapat Soalnya ini unit hanya sedia 2 unit saja, ya teman-teman 1 unit, 1 unit saja Nah, nanti untuk harganya Berapa, bonusnya apa saja, dan juga Speknya apa saja, disimak baik-baik Nanti di videonya, ya teman-teman Seperti itu, oke Sebelum kita lanjut bahas Tentang spek dan juga harganya Untuk info pemesanan di CVA Sodor Pemesanannya lewat WA ini, ya teman-teman Lewat WA, nomor admin saya Admin 123, saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran, bisa COD Biar di tempat, bisa juga Transfer langsung lunas, ya teman-teman Untuk COD wilayah Kalimantan Sumatera, Jambi, Bali, Jawa Nah, itu sarannya gampang Kalau COD bisa pakai foto KTP aja pun juga bisa Bisa juga pakai di DP Ongkirnya, ya teman-teman Nah, kalau gak beren foto KTP Dikenakan DP, kalau gak beren DP Dikenakan foto KTP Tapi memang, dua wilayah yang wajib DP Yaitu wilayah Maluku sama NTT Itu wajib di DP Minimal Rp500.000-Rp300.000 Oke, seperti itu Itu dia ya teman-teman Untuk info pemesanannya Langsung saja Kita simak tentang spek dan juga harga Dari Unisna Penangin Yang kita lelangkan berikut ini Oke teman-teman, yang pertama Ini ada Unisna Penangin Brokok, ya teman-teman Brokok namanya ya Nah, ini hanya sedia satu unit saja Siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman Dengan popornya Nah, warnanya army-army Gimana gitu ya teman-teman Nah, ini popor semi-bulbup Ya, mantep banget teman-teman Oke, untuk harganya Sena Penangin Brokok ini Harganya cukup Kita bentrol Di harga Rp3.300.000 Rp3.300.000 Saja Kalian sudah dapat bonus tas Talisa dan gantungan puru Pluritas Menggancin Perdam sama SDKS Dan tentunya Sudah gratis ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Harganya cukup Rp3.300.000 Rp3.300.000 Saja Oke, mantep sekali ya teman-teman Jadi, siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Kalau hanya sekedar tanya-tanya Sudah terjual Ya, sudah tidak bakal Ada lagi ya teman-teman Untuk unit jenapan angin Brokok ini Oke Untuk harganya Unit jenapan angin Bocap Brokok ini Untuk dari segi laras Ini menggunakan Laras pilihan dari CVS Odor Pancar laras kurang lebih Ini 60 cm Cera ideal bisa 60 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Jadi, kalau sudah cocok Pagi Hercules Ya, Hercules terus Jangan digontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Mantep sekali Untuk bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Pokoknya di CVS Odor Itu tidak ada Kaliber yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Kita jualnya Barang yang halal saja Barang yang legal saja Ya teman-teman Kalau barang-barang yang legal Laras lebih dari 4,5 mm Di CVS Odor Itu tidak ada Ya berbahaya Teman-teman Harus izin Ke polisian Dan juga Kalian biasanya Kalau laras melebih itu Harus membayar pajak Setiap bulannya Ya Mantap sekali kan teman-teman Tapi Di sini memang Tidak ada Sedia Oke Mantap Nah ini panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Untuk perawatan laras ya teman-teman Untuk membersihkannya Kalian bersihkan cukup menggunakan Minyak goreng Atau wali Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Itu kalau ada bekas peluru di dalam Ada serpian-serpian yang tertinggal Nah itu Kalian bisa Membersihkannya Pake itu Atau pake tisu Dibasahin Pake minyak goreng Atau wali Ya teman-teman Nah itu Dari depan Sambil Pake besi payung itu Nah dimasukkan Terus Ditarik lagi Nah itu Membersihkan Larasnya Jadi Lebih akurat juga Pake tisu Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk keluar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobong Pake OD20 Bahannya dari Dural juga Ya Mantap banget teman-teman Terus depan laras ini Juga ada derat Buat pemasan perdam Nanti kita setelkan juga Perdamnya dari sini Dan juga Dapat bonus magazin Juga kita setelkan Magazinnya Dari sini juga Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk depan laras ini Juga ada penutup larasnya Nah ini Kalian kalau pengen senyap Pakenya perdam Kalau pengen suaranya keras Pakein penutup larasnya ini Atau muzzle Ya teman-teman Mantap sekali Nah meskipun Pake kali ber 4,5 mm Tenang saja Kalau ada buruan besar Buruan big game Jangan raku Jangan takut Ya teman-teman Nah Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Ya bagi teman-teman Yang pengen buat big game Nah itu semua senapan Bisa buat big game Kecuali Kayak senapan yang kemarin Khusus buat long rank Yang ada power plenum Sama regul Nah itu Agak kurang cocok Powernya Kalau buat Tembak Buruan big game Ya teman-teman Soalnya memang tipenya Berbeda-beda Kalau masih standaran Seperti ini Malah bisa Teman-teman Soalnya powernya Masih ya Kadang tinggi Kadang agak Turun Ya Pokoknya yang punya Senapan angin Pasti tahu lah Ya teman-teman Untuk bagaimana powernya Dan juga Akurasinya Nanti Nanti gimana Nah itu Angin juga Mempengaruhi Ya teman-teman Dan juga Setelan power pun Juga mempengaruhi Seperti itu Oke Mantap sekali Nah itu Untuk sedikit penjelasan Larasnya Menggunakan Laras pilihan Laras HVA Sodor sendiri Ya Mantap sekali Nah untuk dari Seki tabungnya Ini sudah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Sama menangin Ada di 2700-2800 PSI Diisi diamannya saja Biar sil ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Soalnya yang menahan angin Ini terbuat Sil-sil bahannya Dari karet Ada masanya Kalau dia terjadi Robekan Itu mengakibatkan Kebocoran Tapi hal seperti itu Jangan panik Jangan takut Kita sudah antisipasi Bawakan super pacar Dangannya juga Dari sini Dan juga Kita nanti Pandu dari sini Yang penting kalian sabar Mau dipandu Oleh bagian Teknis Seperti itu Ya teman-teman Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Kalau kalian habiskan sampai 0 Nah itu Kalian isinya Agak repot nanti Teman-teman Jadi Ya lebih amannya Disisakan Habis menembak Di 1500 PSI Ya Mantap sekali Teman-teman Jadi Diisi Juga diamannya saja Biar sil ada di dalam sini Biar awet Kuatan lama 2700 2800 PSI Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini kupler Jadi tinggal colokkan saja Keselang pompanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara Sabungan chamber Dan juga Sabungan tabungnya Sini ya teman-teman Nah ini Manometernya Ada di sebelah kiri Sini Oke Mantap sekali Terus ada tonjolan Di tengah itu Apa mas namanya Nah ini namanya Extension valve Teman-teman Extension valve Itu rumah valve Jadi di dalam Extension valve ini Ada valve nya Kalau ada terjadi Kebocoran disini Buka saja Disini biasanya Valve nya Kemasukan kotoran Atau ada sil yang robek Nah itu diganti saja Atau dibersihkan Ya teman-teman Soalnya valve itu Memang harus bersih Ya Seperti itu Oke Lanjut ke bagian chamber Nah ini chambernya Sudah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih Dalaman baja Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tarikannya pun Sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Oke Nah untuk cancel kokang Hanya bisa diletakkan Di sebelah kanan Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk rail teleskopnya Di atas ini Menggunakan rail teleskop Rail Pikat ini Rail OD22 Ya teman-teman Jadi Ini bukan rail 11 Sudah pakai Rail teleskop Pikat ini Nah untuk triggernya pun Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Di triggernya sini Kalau dorong ke kiri Dia Normal ya teman-teman Kalau dorong ke kanan Dia akan Munci seperti ini Oke Nah untuk setelan power Ada di belakang sini Teman-teman Kalau pengen agak irit Diputer saja Ke sebelah kiri Kalau pengen keras powernya Diputer saja Ke sebelah kanan Nah untuk popornya Ini sudah menggunakan Popor Bahannya dari Kayu Mahoni Ya teman-teman Ada setelan pipinya juga Kalau pengen agak tinggi Ini diputer saja Ya teman-teman Pakai kunci L Ini Mantap sekali Nah ini popornya Popor semi Bulbup Jadi kalau yang pada Nanya ada bulbup Mas Bulbupnya udah habis Sekarang kenyal ini Yang kita lelang Semi bulbup Senapan angin Brokok Ya teman-teman Mantap sekali Nah itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harga Lelang yang Kami berikan Buat kalian Semuanya Harga cuci kudang Yang siapa cepat Dia yang dapat Popornya Oke Terima kasih Seperti itu Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia ada Unit senapan angin BSA R10 MK2 Ya Yang dulu sempat booming Di dunia senapan angin Nah ini Tinggal ini ya teman-teman Stoknya satu unit Siapa cepat Dia yang dapat Ini belum pakai regulator Ya Nah ini masih Standar Teman-teman Mantap banget Nah untuk harganya BSA R10 MK2 ini Untuk harganya cukup Kita banderol Di harga 3.400.000 Rupiah saja Kalian udah dapat Bonus tas Tali sadangan Gantungan plurup Plurup Mengajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Udah gratis Songkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya Mantap sekali teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dari skill laras Ini juga menggunakan Laras spesial Laras dari Save Asodore Paca laras kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal bisa 60 meteran lebih Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Juga menggunakan Peluru Hercules Yang pentingnya 13,6 grain Ya teman-teman Jadi Kalau udah cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Dan kita ganti Pakai peluru-peluru lainnya Kalau kalian ganti Peluru yang lain Kalau cocok Dipakai Gak apa-apa Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Nanti kalau gak cocok Dipaksakan Akurasinya Ngecak Dan juga Larasnya bisa rusak Itu tidak bisa Dipakai lagi Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu terletak Di larasnya Ya teman-teman Mantep sekali Seperti itu Jadi memang Perawatan laras Itu memang ekstra Merawat larasnya Membersihkan Biasanya Pakai minyak goreng Atau wali mesin Pun juga udah cukup Kalau pengen beli pelumas Pembersihkan laras Di CVS Odor Pun juga ada Ya Mantep sekali Nah untuk membersihkan Larasnya Kalian bisa pakai Tisu atau Yang lain Atau wali dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Juga bisa Nah yang Kedua Pakai tisu Dimasukkan Pakai besi payung Sambil dibasahi Pakai Minyak goreng Atau wali Dimasukkan Dari depan Kalau udah sampai Mentok sampai sini Nah itu ditarik lagi Ya teman-teman Nah itu akan kelihatan Larasnya Alurnya itu Ada kotoran Ya teman-teman Nah itu kotoran Bisa menghambat Lajunya peluru Nah mengakibatkan Akurasinya Nantinya Cahat Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk bahan larasnya Ini udah menggunakan Bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Di CPS Odor Pokoknya Tidak ada Kaliber yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya Nah untuk keluar larasnya Ini juga ada Dilindungi Dan suropok Ini suropok Pakai OD19 Ini kayaknya Teman-teman Agak kecil ini Ya Memang senapan Bulu ini Ya mantep banget Terus depan laras ini Juga ada gerat Buat pemasangan Perdam Nanti dapat bonus Perdam Juga kita setelkan Dari sini Dan juga dapat Magajin Pun juga kita setelkan Dari sini juga Oke Mantep sekali Ya teman-teman Lanjut ke bagian Tabungnya Nah ini tabungnya juga Sudah menggunakan Tabung pocap Tabung 500 cc Ini ya teman-teman Atau ya Kalau saya Salah Tabung 500 cc Atau 460 cc Ini pokoknya Ya teman-teman Di antara dua itu Tapi ini kayaknya 500 cc Tapi belum jenong Ini masih rata Seperti ini Ya teman-teman Nah ini kita jual cepat Siapa cepat Dia yang dapat Nanti Kalau sudah terjual Tidak ada lagi Unit seperti ini Jadi Limited Edition Ya Mantep sekali Teman-teman Nah untuk bahan tabungnya Ini bahannya juga Dari Dural Ya teman-teman Untuk kapasitas Saman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Nah kalau setelan Paling irit Paling irit Ya teman-teman Itu bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali Ya buat jarak 10 meteran saja Paling irit Ya teman-teman Powernya pasti Powernya sangat kecil Ya Nah itu Buah jarak 10 meteran saja Seperti itu Teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Diisi di amannya saja Biar silahkan di dalam sini Biar awet Kuatan lama 2700-2800 PSI saja Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan itu amannya Amannya ada di 1500 PSI Ya teman-teman Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Oke Nah teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Ini ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Nah ini kayaknya Menggunakan 1 TSM Kuplernya Ya Nanti kita bawakan Kalau pakai Kupler 1 TSM Dan juga Untuk manometernya Ada di sebelah kiri sini Di sebelah Chambernya sini Ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk Chambernya Ini menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semisensi Dalamannya juga Masih dalaman baja Ya teman-teman Tarikannya Pakai tarikan gradle Seperti ini Nah ini Kirias dari BSA R10 MK2 ini Ya teman-teman Nah ini tarikannya Pakai tarikan gradle Ini hanya satu tarikan Dan juga Setelan power Juga ada di luar sini Nah untuk Triggernya pun Sudah menggunakan Trigger match Sudah ada Safety triggernya juga Di sebelah Chambernya sini Kalau dorong ke belakang Dia otomatis Kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Ya Mantap sekali Teman-teman Nah untuk Triggernya Pakai trigger match Dan cancel kokangnya Ini juga Sudah pakai Cancel kokang lipat Ya Mantap banget Nah untuk kayunya Popornya Ini menggunakan Kayu mahoni Ini kayaknya Ya teman-teman Hanya sedia Satu unit ini saja Siapa cepat Dia yang dapat Nah untuk Rail teleskopnya pun Sudah menggunakan Rail teleskop Rail 11 di atas ini Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harga Dari unit Unit ini Untuk info Mas Hanan Langsung saja Hubungi nomor admin Saya admin 123 Saya yang pegang Semuanya Kita akhir dulu ya Berjumpaan kita Di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit nundur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam sedar Dari CBA Saudar Toko senapan yang terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan ini Ingat CBA Saudar